Pemirsa pemerintah akan menerapkan rekayasa lalu lintas ganjil genap di sejumlah ruas tol saat mudik lebaran 2024. Kakor Lantas Polari mengingatkan pemberlakuan ganjil genap ini dipantau oleh kamera elektronik traffic law enforcement. Kemudian untuk penerapan ganjil genap, ini melihat animo masyarakat yang cukup tinggi. Kita juga, setiap dengan SKB yang ada, kita akan melakukan pembatasan mobilitas kendaraan dengan menerapkan ganjil genap. Artinya kendaraan yang boleh operasi di jalan-jalan tol tertentu yang sudah kita kembangkan di SKB, ini akan kita batasi mobilitasnya sesuai dengan tanggal. Tanggal pada hari itu, atau juga tanggal genap berarti punya mobil genap yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang sudah kita tentukan. Begitu juga sebaliknya untuk nomor polisi pada saat tanggal ganjil. Kemudian operasionalnya atau pelaksananya, kita tidak melakukan putar balik, kita tidak melakukan perhentian. Namun kita akan manfaatkan kamera ETHLE kita, kamera ETHLE yang nanti ada ETHLE mobile yang kita siapkan. di gerbang-gerbang tol yang memang akan ada pembatasan melalui ganjil genap ini.